Orang yang hafal kirmat Tuhan dan tidak melakukannya Orang yang melakukannya, saya diizinkan Tuhan ditanya Ini pelajaran buat saya, saya tidak melakukannya Tapi ini bisa diperlaku Orang yang hafal kirmat Tuhan, betul, lu hafal kirmat Tuhan, betul Tetapi banyak orang yang hafal kirmat Tuhan tidak berpikir Kok dia masih bisa berbuat dosa atau selingkuh atau berkirmat Nah sekarang bertanya, gimana itu kirmat? Saudara, saya kira, kalau ditanya seperti itu kan begini Kita kan anak-anak Tuhan, orang Kristus kan hafal kirmat Tuhan kan Tahu kirmat Tuhan, tapi dosa yang masih dijalankan Betul kan? Ini tidak bisa dikasihkan Dan dia pertanyaannya itu Tahu kirmat Tuhan, saudara, lu biasa, saya kira Jangan tentang temanku, saya kira Coba, Matius 7 ayat 21 Lu tahu apaan? Nah ini kan saya bilangnya dulu, Matius 7 ayat 21 Kalau itu teman lu yang cuma mengerti betul-betul, tapi masih bisa melakukan dosa Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu perlombaan seperti itu Nah ini ajaran ini Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan dengan apaku yang di surga Dia mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan istri, tidak bertobat Pada hari terakhir, nah ini kuncinya Jangan kan teman lu, nah sekarang saya mau tanya kepada kamu Ini orang-orang hebat gak? Aku telah melakukan, aku telah perlu buat demi namamu Mengusir setan demi namamu Terus melakukan banyak mencicet demi namamu juga Nah pertanyaannya, ini orang biasa, hamba Tuhan Apa? Wah ini mah orang hebat kalau udah melakukan banyak mencicet Betul, ya kan? Ini orang-orang pendekat hamba Tuhan yang dipakai ketemu, luar biasa Apalagi teman lu cuma biasa Ini Tuhan kasih contoh Aku itu buat di luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa Banyak mencicet Tapi akhirnya terakhir dikatakan Dan pada hari terakhir, ya dikatakan di situ Pada hari terakhir, aku akan berseperan kepada mereka Dan berkata, aku tidak menengah kamu Kenyalah daripada kamu Sekalian kamu membuat kejahatan Bukan kemerluan aja Buat pasti berupakan orang percaya hamba Tuhan yang luar biasa Karena apa? Pihirannya ada di dalam mikir anda Tidak berlaku Yaitu Buat orang-orang Saudara Jadi Kita tahu sekarang Bahwa Teman kita, gereja kita itu Pencurahan Loh Kudus Loh Kudus adalah satu Yang pertama Loh Kudus itu mengingatkan Mengajarkan Kalau hidup kita ada di dalam Loh Kudus Mengajarkan Mengingatkan kepada kita Dan yang kedua Loh Kudus itu selalu mengingatkan kita Untuk bersaksi Memampukan kita untuk bersaksi Dan yang ketiga Bapak Ibu Sebenarnya dikasih Tuhan Fungsi Ruh Kudus di dalam hidup kita Mengubah cara hidup kita Pandangan hidup kita Perilaku hidup kita Kalau kita tak merobah Hidup kita Ruh Kudus tetap mana? Tapi kita masih hidup di dalam hidup kita Dan kemuliaan Allah tidak ada di dalam hidup kita Jadi Funtus Terus Kita dapat hidup di dalam Loh Kudus Yaitu kita harus memelihara firmanya Dan melakukan firmanya Maka sejauh Firman itu masuk di dalam pikiran kita Dan kita simpan Dan kita hidup benar Kudus di hadapan alam Tetap berjalan di hadapan alam Maka Loh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita Melalui firmanya juga Ruh Kudus itu mengingatkan kita Bukan Mengingatkan apa-apa Saudara Dalam hidup kita Firman Makanya itu Kalau saudara bisa Memperkatakan firman Ya Memperkatakan firman Itu semata-mata bukan kita Tapi Ruh Kudus Yang mematakan Karena apa? Apa yang Aku katakan Kata Tuhan Yesus Bukan berasal daripada Melainkan Dari Bapak yang Kudus Aku Jadi kalau kita Sebagai Tuhan Sebagai kita Memperkatakan firman Ya Ya Itu bukan kita Memperkatakan Tapi Diambil saudaranya Oh Tempat Sampah Tempat Sampah Saya telah Plastik Itu kokoh Jadi anak Suruh Serokin air Bapaknya Ya gimana Bisa Tapi Tadi Tempat Sampah Emang Tumpah 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 Tapi Tumpah Sampah Itu Bersih sekali Tumpah Tumpah Agak Bersih Tumpah 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 Kira Bersihnya itu nanti pakai sabun, pakai apa, bersihnya itu bagaimana kita cari hidup, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, belajar pembawa Sehingga di sini kita katakan Matius di dalam, Matius di mana yang kebap, yang ke-44 dikatakan Saya lupa ada yang kebap, Matius di mana, bukan, bukan Matius di mana, hendaklah, hendaklah kamu sepulang, sama seperti bapakmu yang disuruhkan sepuluh Ini bukan saya yang mengomong, tapi Tuhan Yesus Kenapa kamu sepulang sama seperti bapakmu yang disuruhkan sepuluh Berat ya, saudara-saudara Berat, saudara-saudara Saya pikirkan, saya pikirkan penggulauan cara-cara berpanggulan yang Yesus katakan Setandanya kita pikir sama seperti Yesus Sempurna seperti kelapaan surga Lalu apa yang kita pikirkan sekarang? Makanan, minuman, pakaian, sanang, aman, saudara-saudara Dan kita pikirkan, bagaimana kita bayar dihadapkan Tuhan, saudara-saudara Ini akhir gaman kita bayar dihadapkan Tuhan Mari kita berhubungan Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikanmu Untuk kasih kuasa Ya, saudara-saudara Benar-benar berpenggulai kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Kau mengasih kami semua Kau mengajar kami semua Untuk hidup kenal Kudus dihadapanku Melalui Roh Kudus Yang di dalam kami semua Yang mengajar kami semua sesuatu Bapak Untuk tahu hidup lebih baik Dan memberikan iman Terima kasih Tuhan Untuk pilihanmu yang telah menyampaikan Kau mengajar kami semua Roh Kudus memahami Bapakmu Roh Kudus yang selalu Yang dilakukan kami Menyertai dan memimpin kami Terima kasih Bapak Tidak mengajar kami Kau mengajar kami semua sesuatu Yang dilakukan kami semua Halau Amin 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 Pursi pikirnya oleh Bapak Wano, persembahan oleh Bapak TV, doa sempat oleh Bapak Yefah. Dan saat polong hari ini nanti persembahan akan dimawakkan oleh Bapak TV, doa sempat akan dimiliki oleh Bapak. Good job. Pengumuman berikutnya, ini akan kepada kita bahwa besok akan diadakan kepada Bumas. Besok akan diadakan kepada Bumas, Kamis 24 Mei 21.00 dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00. Kau yang sedang ingin, singkatnya Ibu Siwi dan Ibu Yatna, perbicaraan yang boleh dimanggil. Diharapkan kepada kita semua boleh hadir besok di Bumas dimulai pukul 10.00. Berikutnya doa malam ceria, doa malam ceria akan diadakan pada hari Jumat 20 Mei 21.00 dimulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00. Pukul 12.00 malam dengan pembicaraan oleh Sandara Enos. Itu saja pengumuman saat malam hari ini, Tuhan Yesus membahas dari kita. Sebenarnya kita akan menangkut semahan, minta Bapak Arifin untuk mengawakkan semahan, sekaligus untuk mandoran. Tuhan Yesus membahas dari Tuhan Yesus membahas dari Tuhan Yesus membahas. Tuhan Yesus membahas dari 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 Tuhan Yesus memb biarlah berkat dengan menerima bisa menjadi berkat untuk orang lain berpunyalah yang kau Tuhan sama amanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa Amin terima pujian biar bumi akan berlangsung 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 biar langit akan berconca matahari tak bersihkan lagi tetapi Tuhan Yesusku Aku lagi tak janji Semua yang pikir matanya Pasti akan diganam di biar bumi Biar bumi akan berlalu Biar meletak kecahayaan nanti Biar lagi akan berpencang Matahari tak bersihkan lagi Tetapi kemahat Yesusku Tak beraihkan janji Semua yang pikir matanya Pasti akan diganam di Luji Tuhan Kekir mati Tuhan akan diganam di dalam hidup kita Amin Kita tetap percaya Bapak-bapak yang kasih Tuhan Semoga kita akan mengakhiri pada kita Sampai kita satu salam Semoga kembali berdiri Kita memenuhi pujian besar Semoga paduranku melifatasi ku Semoga berdiri dan dukung Semoga berdiri dan dukunganmu Pesan adu terlalu Meminta asimu Semakin hati Semakin bertahan Pesan adu terlalu Pesan adu terlalu Meminta asimu Semakin hati Semakin bertahan Pesan adu terlalu Semakin air Semakin air Semakin berapa Pesan adu terlalu 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 Sampai Terima kasih Bapak Kami juga mau berdoa Buat gereja kami Gereja dimana kami Menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Gereja dimana kami Belajar banyak hal tentang Benaran Sehingga kami Bertunggu, berakal Dan bertuah Dan menjadi saksi Olehnya Tuhan Urapan, penyertaan Pertolongan, hikmat Menyertai orang-orang yang tahu Tunjukkan percaya kami menjadi pemimpin di gereja Supaya mereka Boleh menggembalakan jemaat aku Kepada rumputnya Supaya semua jemaatku Boleh dipercaya kami Kami boleh merasakan Manuklah dan kasih sayang Tuhan Begitu melibat Melalui gereja ini Olehnya Tuhan Buka berkati kesehatan dari anak-anakku Yang sudah memenuhi gereja ini Bapak, Jonathan Bukas Bapak, teman-teman yang dikuliskan Agar mereka dengan setia melayani Tuhan di tempat ini Supaya melalui mereka Anak-anakku Boleh dituatkan Boleh ditembuka dalam Tuhan di tempat ini Kami juga memperdoa 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 Para ketua komisi Pelayan-pelayan Tuhan Memperjalan Pemerjalan Memperdoa 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 Roh Kerenangan hati Roh Melayani Roh yang siap Diputus Boleh Tuhan Setiap Sobekah Terima kasih Sehingga mereka Boleh Tuhan Pakai menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Yang siap Untuk melayani Dengan kerenahan hati Sehingga jemangatku Boleh dikulatkan Jemangatku Boleh dihiburkan Jemangatku Mengerti Bahwa jalan hidup Jalan yang benar Adalah melalui Yesus Kristus Sehingga gereja ini Tuhan Boleh mencari Kasih Tuhan Memperdoa Dan lingkungan sekitar Boleh merasakan Kasih Tuhan Yang begitu dasar Dan mereka Boleh melihat Dan percaya Bahwa Kristus Yesus Anak Tuhan Yang mengatasi Dan kami percaya Ketika Anak-anak Merendahkan hati Melayani Tuhan Dengan kesemuan hati Gereja ini Angat Tuhan Bukan menjadi Gereja yang luar biasa Gereja yang perlu Dengan muci jalan Haleluya Terima kasih Tuhan Buat Gereja yang Tuhan Boleh Berikan Untuk kami Boleh beribad Beribad Tuhan Tuhan Kami juga Berdoa Buat gereja Gereja Tuhan Di mana Khususnya Indonesia ini Tuhan Yang Engkau berkati Mereka Engkau berkati Memimpin-memimpin Gereja Agar mereka Mengajarkan Kebenaran Di dalam Yesus Kristus Sehingga Jumat Menjadi saksi Menjadi Tuhan Tuhan Orang percaya Berang Anak 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 Tuhan Untuk menjalankan Tuhan Tuhan Yang boleh Dan percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Yang benar Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Buat semua Yang baik Dan kau datangkan Dan kau datangkan Dengan kamu Supaya kami Jadi terang Tuhan Terima kasih Bapak Bidang Tuhan Yesus Kristus Kau Bapak Bapak Alas Katiwai Haleluya Amin Terima kasih Bapak Berwarmi Ibadah ini Ibadah ini Sudah selesai Setelah Kami akan pulang Berperan Masing-masing Bapak Adalah Berkanku Sudah Terima kasih Angkat Bapak Berkanku Dan Berkanku Sudah Terima kasih Pulanglah Dalam Kasih Ala Bapak Anugerah Dari Tuhan Yesus Kristus Serta Peskutuan Rok Kudus Menyertai Hidup Mulai Saat ini Sampai Pertata Tuhan Datang Kembali Bapak Terima kasih Berkanku 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 Altyazı Altyazı